Terima kasih. Datang ke majlis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, Atakum yu'allimukum dinakum. Malaikat Jibril datang untuk mengajarkan kalian agama kalian. Dan di antara unsur terpenting dalam agama kita, adab. Gimana profil Malaikat Jibril? Bajunya gimana? Shadid bayal di thiab. Bajunya putih, bersih, licin. Shadid disawah di syar. Rambutnya hitam mengkilau. Punecis gitu lah. Keren Malaikat Jibril. Layurah alihi atharu safar. Gak ada sedikitpun kesan beliau datang dari safar. Artinya apa? Wangi, bersih. Ah itu hadirin sekali ya. Itu Malaikat Jibril ngajarin adab itu kata para ulama. Ngajarin adab itu gimana profil orang yang datang ke majelis ilmu. Karena tujuan kita bukan hanya belajar. Perintah Allah, Wa tu'azziruhu wa tu'wakiruhu. Untuk mengagungkan dan memuliakan. Terus gimana cara duduknya Malaikat Jibril? Begini ya. Gimana? Duduknya Malaikat Jibril gimana? Atau angkat kaki. Beliau menyentuhkan kedua lutut beliau dengan kedua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan duduk Malaikat Jibril iftirash. Sebagaimana duduk di antara dua sujud atau semakna dengannya. Jadi Nabi dan Malaikat Jibril duduknya begitu. Makanya lututnya nyentuh lutut Nabi. Dan kata Pralama, itulah duduk terbaik di majelis ilmu. Iftirash. Insya Allah. Dan kok antum semua kompak. Ada yang ngeliat kanan, ada yang ngeliat kiri. Gak ada yang ngeliat diri sendiri begitu loh. Itu penyakit tuh. Dapat ilmu, nyerang temannya. Neliat kanan, liat kiri. Yang situ liat situ. Situ liat sini. Kok gak ada yang gitu-gitu tuh gak ada tadi. Sepenglihatan saya gak ada. Gak tau mana tuh. Siap iftirash? Dua jam iftirash? Gak wajib hadirin. Enggak. Tapi yang sopan lah duduk. Kan antum di hadapan antum RI 1, antum gak bakalan begitu duduknya. Gak akan selonjoran. Gak akan santai. Gak akan angkat kaki. Masa di hadapan antum ayat Allah, angkat kaki gak sopan lah. Di hadapan Allah hadith Nabi, bertinggal. Itu penuntut ilmu gitu. Jadi yang kita bahas ini baru luarnya aja. Kalau antum baca, beberapa kitab para ulama, seperti itu dijelaskan semua. Cara duduk dijelaskan. Apa yang dilakukan ketika masuk. Siapa yang harus kita kasih salam duluan. Terus duduk posisinya di mana. Itu semua kode etiknya jelas. Bayangkan betapa lengkapnya agama kita. Kode etik di majelis ilmu dari A sampai Z dijelaskan. Dan dari semua kode etik tersebut, semuanya intinya sama. Muliakan ilmu hadirin. Muliakan majelis ilmu. Jadi yang kita pertaruhkan ketakuan kita. Karena Allah yang katakan tadi. Barang siapa yang memuliakan, itu bukti ketakuan di dalam hati. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang suka membubarkan kajian salam? Satu kata, sabar. Sabar. Salaf itu dari dulu, mengikuti Rasul dan para sahabat, kalau berhadapan dengan sesama muslim, sabar. Nalah. Mau preman, mau koruptor, mau polisi, mau ormas. Kalau dia masih muslim, udah sabar. Nalah aja. Kalau dia kafir, sekalian perang. Tanggunglah. Kalau cuma membubarkan. Ayo perang. Gitu. Kalau bukan, jelas. Asyidda'u alal kufar, rumah ruhamau baynahum. Ini sifat Rasul dan para sahabat, yang mestinya kita contoh, kita tiru. Kalau terhadap orang-orang kafir, asyidda'u alal kufar, tegas keras. Kalau perlu, perang. Tapi kalau sesama muslim, udah ngalah saja. NU, Muhammadiyah, Persis, PKS, PKB, muslim bukan? Muslim kan? Udah ngalah saja. Ngalah saja. Tidak boleh ngaji di sini. Tidak boleh ngaji di sini. Ya sudah, cari masjid lain. Allah akan berikan ganti. Allah akan berikan ganti. Udah ngalah. Dan biasanya, gantinya lebih baik. Lebih besar. Udah ngalah. Enggak usah ngotot-ngototan, apalagi berantem perang, pasang badan. Jangan. Kecuali dia non-muslim. Gitu ya. Kalau masih muslim, jangan. Kan yang muslim bukan hanya salaf kan? Mu'tazilah, As'ariyah, Maturidiyah. Muslim gak? Muslim. Muslim yang manhatnya menyimpang. Masih saudara kita. Kalau dia salam, kita jawab gak? Jawab. Dia mati, kita sholati gak? Sholati. Dia bersin mengucapkan Alhamdulillah, kita ucapkan nyaramu kaum tahu gak? Iya. Dia ngundang makan, kita datang? Datang. Ada pun kafir? Tidak. Tetangga kita kafir mati, kita gak datang dosa gak? Enggak. Ya. Ada tetangga kafir sakit, gak kita jengung? Enggak masalah. Itu bukan hak sesama muslim, orang dia kafir. gitu. Maka sabar. Doakan saja, sebagaimana Nabi mendoakan. Berikan hidayah kepada mereka, Ya Allah, mereka belum tahu. Kami sedang mengajak mereka untuk kembali ke sunnah. Kami sedang mengajak mereka untuk masuk surga, agar selamat dari neraka. Karena bid'ah terancam neraka. Kulu bid'atin dolala, wa kulu dolalatin finna. Sabar. Dan dengan kesabaran ini, ratusan, bahkan ribuan, dari mereka yang ngaji salah. Sabar. Di antara surat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat An-Nasr. Bayangkan, di akhir hayat Nabi Muhammad SAW, setelah pengorbanan bertahun-tahun, perjuangan yang tiada henti, kata Allah, kau bertasbihlah, memuji Allah Azzawajal. Semuanya itu Allah yang kasih taufik kepadamu. Semuanya Allah yang memudahkan untuk dirimu. Allah. Dan kau minta ampun sama Allah. Nabi disuruh minta ampun. Di akhir hayatnya. Apalagi orang kaya kita. Maka berbanyak istighfar. Benda-benda selain Allah SWT ini, makhluk kita sama pohon sama, sama batu sama, sama kuburan sama. Imam Naui rahimahullah mengatakan, saya heran melihat orang yang minta-minta di kuburan, sementara di dalam kuburan untuk manusia seperti dia, yang sudah jadi tulang belulang. Kalau dia yakin bisa memberikan manfaat kepada dia, kenapa dia tidak minta kepada Tuhannya, pencipta batu dan manusia itu. Maka harusnya minta kepada Allah SWT. Bukan lagi menggantungkan segala macam jimat. Sampai kata Nabi SAW, Sampai menggantungkan jimat baik di tubuhnya, di rumahnya, di kendaraannya, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah. Dan ini kezoliman yang paling besar. Syirik kepada Allah. Dalam surah Nisa, Allah menjelaskan kalau ada orang meninggal, kemudian dia tidak bertawabat dari syiriknya ini, maka dalam surah Nisa, Allah katakan, Allah tidak akan memaafkan dua tulusan syirik, kalau dia meninggal tidak sempat taubat, dan Allah mengampuni dosa apapun yang selain daripada itu. Itu kezoliman yang paling tinggi adalah seseorang berbuat syirik kepada Allah. Dan ini berapa banyak fenomenanya di masyarakat kita. Rasulullah mengatakan bahwa hakikat mujahid itu yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah SWT. Bapak sekalian, berjihad melawan diri sendiri caranya bagaimana? Al-Hafidh Ibn Hajar berkata dalam Fatul Bari, وَجِهَادٌ نَفْسِي يَكُنُوا بِطَلَبِ الْعِلْمِ Dan jihad melawan diri kita sendiri caranya bagaimana, Pak? Kata beliau itu dengan cara pertama menuntut ilmu. Dengan cara apa? Menuntut ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Dan yang ketiga, mengajarkan ilmu. Jadi, menuntut ilmu termasuk jihad. Termasuk. Isteri bangun pagi tahu sunnah. Duduk di kasur, ngadep kanan dulu. Usap muka. Alhamdulillahilladzi أَحْيَنَا بَعْدَ مَا أَمَتَنَا وَاِلَيْهِنْ نُسُّهُ Tuh, sunnah tuh. Ya. Langsung cuci tangan, istinsat. Istinsat. Sikat gigi. Masya Allah. Nengok lagi, melihat suami sudah rapih. Subhanallah. Bang, mau kemana? Solat subuh. Masya Allah. Subhanallah. Tuh, pas tuh isinya tuh. Laki bikin bini tasbek. Subhanallah. Ini kan enggak. Alhamdulillah. Astagfirullah. Lagi main HP, seri amat empat. Cari aman. Bahkan ada juga orang yang udah ngaji. Kalah sama istrinya. Ada enggak itu? Allah al-Mustan la hawla wa la qudra Tanda kiamat. Takut sama istrinya, takut. Ya bu, samina wa tonah. Ini kejadian. Katanya udah ngaji. Istrinya alhamdulillah juga udah ngaji. Pakai cadar. Kok suaminya takut? Di mana? Manfaat. Enggak manfaat. Engajinya enggak manfaat. Kalau Allah mengatakan nama Al-Quran Al-Rijalu qawamuna ala nisa Bima fadda lallahu ba'da malaba'd wa bima anfaq min amwalihim. Kata Allah Al-Mustan Nisa 34. Al-Rijal qawamuna nisa Laki-laki pemimpin wanita. Laki-laki yang mimpin. Di antara ciri-ciri anak soleh Waladun salihun yadu'ulahu Anak soleh yang mendoakannya. Itu suatu sifat yang tidak bisa terpisahkan. Namanya anak soleh Pasti sering mendoakan kedua orang tuanya. Makanya Allah berkata Berterima kasihlah kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kalau anda anak soleh sebagaimana berterima kasih kepada Allah bersyukur kepada Allah dengan banyak ibadah berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu dengan berbakti kepada mereka kalau mereka masih hidup kalau mereka sudah meninggal dunia maka sering doakan mereka. Kalau anda ternyata jarang mendoakan kedua orang tua anda kesolehannya dipertanyakan. Kalau punya rizki silakan bersedekat atas nama orang tua dengan ijma'ulama sampai Kalau punya rizki silakan menghajikan mengumrohkan orang tua dengan ijma'ulama kismet'ulama bermanfaat. Tapi yang paling penting apa? Yang paling penting mendoakan kedua orang tua. Salah satu pengantar manusia terneraka yang sangat besar adalah tidak mendirikan sholat Tidak mendirikan sholat Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ini dosa yang membuat orang keluar dari agama Islam Maka nasihat saya kepada kaum muslimin dan muslimat yang melihat acara ini mendengarkan acara ini kapanpun apakah sekarang atau nanti berhati-hati dengan meninggalkan sholat Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mudhafir ما salakakum fi saqar qalu lamnakum minal musallin apa yang membuat kalian masuk dalam neraka saqar mereka berkata lamnakum minal musallin di dunia kami tidak mendirikan sholat kami tidak termasuk diantara orang-orang yang mendirikan sholat ayat ini tegas mengatakan bahwa meninggalkan sholat jalan ke neraka ke neraka saqar tempatnya neraka saqar dan ini ancaman berat wahai saudara-saudariku dan ancaman yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala pemerintah selamat menikmati 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 selamat menikmati